Harus yakin, jodoh itu yang ngatur itu Allah, bukan strategi, bukan cinta. Kita gak perlu akal-akalan, supaya dia jatuh cinta ke kita, bawa bunga, pinjem jaket teman, rambut di model-model agar dia suka, belum tentu. Karena yang ngebulak balik hati itu adalah Allah. Bawa bunga kita nyolong, dikasihin ke dia, ternyata dia alergis serbuk sari. Jadi asmanya akut, gagal, pakai jeket teman, ternyata temannya minjem dari kakak dia, jadi ketawa. Repotlah, lempeng-lempeng aja hadirin. Gimana kalau kita mencintai seseorang, tiap ingat dia, timpa dengan mengingat Allah SWT. Yang ngatur jodoh adalah Allah. Kalau terlalu jauh untuk nikah, atau mencintai yang tidak boleh dicintai, ya banyak tobat. Astagfirullah, kenapa ada cinta ini? Semua rasa itu Allah yang menciptakan. Cinta, benci, rindu, dengki, itu Allah yang menciptakan. Harus kembali ke Allah. Dan kita juga gak tahu kenapa jatuh cinta, ya. Kenapa saya jatuh cinta sama dia? Allah lihat, matanya gak terjaga. Lihatin, terus kedip-kedip. Potret dia, tenng-teng. Kan Allah tahu kita lagi melihat potret seseorang kedip. Tanemkan, leng-leng. Sedangkan sama-sama mau. Kita mau sama dia, sedangkan dia mau muntah. Lihat kita kan gak enak. Hadirin, oh itu cobaan kalau sudah diberi cinta. Bagi yang sudah berumah tangga, suami, istri, udah sering diungkapkan, tidak boleh berlebihan dalam cinta ini, ya. Sampai lebih berharap dan lebih takut ke makhluk daripada ke Allah. Sebaik-baik suami, mendidik istri adalah, istriku, jangan terlalu cinta sama saya. Karena saya cuma manusia. Belum tentu panjang umur. Sekarang ada, nanti malam saya jadi mayat, bisa. Saya tidak bisa memberi rizki. Paling, jadi jalan sebagian rizki. Allah pemberi rizki. Saya yang gak bisa melindungimu. Engkau digigit nyamuk aja, saya gak sanggup apa-apa. Allah yang kuasa melindungimu. Kalau engkau terlalu mencintai diriku, pasti aku bisa jadi Tuhanmu. Semua amalmu akan sirna, tidak ada pahalanya. Karena demi suami. Salah, harusnya demi Allah. Soekan ke suami agar Allah suka. Berhidmat ke suami agar Allah ridho. Karena yang punya pahala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau jadi suami itu jangan bangga kalau istri mengatakan, Luhai suamiku, I love you all. You are my everything. Apa sih artinya? Engkau adalah segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu, aku hancur lebur tak bersisa. Engkau bagai power bank, mas. Tanpa dirimu, aku low, bad, dan off. Begitulah bahasa modern. Janganlah. Sama, hey akhwat, jangan terlalu cinta sama suami ya. Biasa ajalah. Cinta sewajarnya ke makhluk. Tidak boleh terdominasi. Kalau terdominasi, Allah enggak suka. Nanti dibikin capek hatinya. Gimana ya akh, saya tuh cemburu sama suami saya. Suami saya masih fresh, seger, sedang saya sudah tua. Itu perasaan aja. Dan kenyataannya memang begitu ya. Saya mungkin sudah tidak menarik. Gini ya, hati suami itu Allah yang ngebulak-balik, Bu. Walaupun kita udah makin sepuh, penampilan enggak kaya dulu, tapi kan Allah maha adil. Ya, yang bikin sepuh siapa? Allah juga. Makanya enggak usah mati-matian, ingin awet muda. Pakai seragam SMA terus. Enggak ada yang percaya ya. Pasti sangka kepala sekolah ya. Tenang, Bu. Mendingan sing ikhlas, ibadah ya Allah. Suami ini adalah takdirmu. Titip suami saya ya Allah. Engkau tahu apapun yang ada dalam pikirannya. Engkau tahu apapun yang ada di hatinya. Engkau tahu apapun yang dilakukannya. Sepenuhnya dalam genggamanmu. Ampun ya Allah. Saya belum jadi istri yang baik. Belum jadi penyejuk. Belum jadi istri yang benar. Tapi saya mohon ya Allah. Tolonglah keluarga kami. Selamatkan suami. Didengar enggak oleh Allah doa itu? Dilihat tidak oleh Allah. Sedang sholat, lalu doa seperti itu. Jawab. Allah tahu air mata yang menetes. Allah tahu tangan yang tengadah. Allah tahu hati yang memohon. Disiasiakan tidak. Enggak akan disiasiakan. Bandingkan dengan yang suka ngebuka-buka HP. Sekarang tuh pakai jari. Dan jarinya jempol suami. Jempol kaki. Susah ngebongkarnya. Mending titipkan ke Allah daripada serba ingin tahu. Benar? Hei, betul bu. Pokoknya kalau sudah galau, gelisah, kepikiran terus. Berarti sudah mulai mengilahkan. Kalau sudah makin harap dan takut. Siapa lagi? Apa? Ayo, kalau enggak ada selesai ini. Anak. Anak itu sepenuhnya ciptaan Allah. Anak itu sepenuhnya milik Allah. Anak itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Allah yang mendetakkan jantungnya. Allah yang mengalirkan darahnya. Allah yang mengurus tubuhnya. Orang tua boro-boro bikin anak. Gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut juga tidak sepedaya. Makanya kalau ingat anak. Yang paling penting adalah ingat siapa yang memilikinya. Itu bukan milik kita anak. Tepat amanah. Ya saya dititipin anak sebelas. Benar-benar beda-beda tuh sebelas tuh. Kalau bikinan saya dibikin sama aja. Enggak tuh. Bakatnya, karakternya, posturnya, hobinya, kesenangannya. Beda-beda. Kenapa? Karena Allah yang mendesain. Makanya kalau jadi orang tua. Ingat anak. Langsung tobat. Ampun ya Allah. Kalau anak misalkan belum soleh. Ya Allah, engkau tahu kelakuan saya. Tidak bisa bohong ke Allah. Mungkin istri enggak tahu. Anak enggak tahu. Tapi kan Allah tahu. Anak enggak jujur. Ngambil dompet. Astagfirullah. Ya Allah. Saya di kantor, suka segala diangkut. Astagfirullah. Anak pacaran melulu. Astagfirullah. Ini mempersesuai ya Allah. Astagfirullah. Dia harus ditobatin. Allah tahu waktu kita SMA kan udah balik. Mau cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta orang hutan. Dosa itu kalau udah balik. Kita jarang mentaubati masa muda kita. Padahal dosa itu ada. Mungkin ujiannya nanti anak. Apalagi yang sudah pernah tergelincir berzina. Harus mati-matian tobatnya. Jangan sampai kita menganggap remeh perbuatan keji yang pernah dilakukan. Makanya kalau ke anak mah, gigih kita evaluasi diri. Gimana ah kalau anaknya kurang ajar? Saya murka. Jangan murka ke anak. Kalau kita murka ke anak, ah lo murka ke dia. Kita murka itu kepada kelakuannya. Bukan kepada anaknya. Anaknya besok lu bisa-bisa robah. Makanya pernah ceritakan tuh yang punya anak pemabok tuh ya. Tiap pulang mabok ibunya nunggu sambil bawa baskom air hangat. Sambil terus astagfirullah pulang. Enggak dimarah tuh anak. Orang mabok gak bisa dimarah pak dan gak normal. Paling juga dielapsinnya oleh ibunya tuh. Bekas minuman. Ini kisah nyata pak. Sambil ibunya tuh ampun ya Allah. Ini terdosa saya. Saya waktu mengandungnya gak ingat kepadamu. Tidak mendengar ayat-ayatmu. Dia dibesarkan jauh darimu. Dosa saya. Jadi sambil nangis, sambil ngebersihkan anaknya itu. Allah menyaksikan. Pedihnya seorang ibu yang menyesali dosanya. Ya Allah jangan murka ke anak ini. Dia begini. Ini karena saya yang dosa. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbut mutatahirin. Allah amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ijin Allah apa sulitnya? Merubah pemabok menjadi soleh. Semuanya dalam genggaman Allah hadirin. Gak ada yang dalam genggaman kita. Kita gak bisa ngebulak balik hati siapapun. Tidak bisa. Makanya jadi orang tua perbaiki diri. Perbanyak tobat. Perbanyak doa. Kalaupun mau memberikan nasihat. Sambil nasihatin diri. Jangan cuma nasihatin anak dan diri kita kelewat. Sabar. Sabar. Gimana dia sendiri gak sabar. Jangan suka marah-marah. Orang-orang yang marah itu kurang ingatan tau. Kata anak. Dih ibumah kurang ingatan. Hadirin. Lebih kuat dido'a. Daripada nasihat. Kalau nasihatnya diri kita juga tidak ternasehati. Memberi nasihat mah. Mengikuti perintah Allah aja. Tapi seng yakin yang ngebulak balik hati anak adalah Allah. Jangan pernah putus asa. Ya. Karena sebetulnya Allah lebih sayang ke anak kita daripada kita. Betul? Anak kita tuh ciptaan Allah. Anak kita tuh milik Allah. Anak kita tuh setiap saat diurus oleh Allah. Kalau kita sayang. Allah senang. Kita sayang kepada ciptaannya. Betul? 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 Terima kasih.